yo balik lagi sama gua disini gua mau namatin game yang udah lama sih sebenarnya tapi baru rilis di PC beberapa lalu itu yang cerita tempat ya sin pertama ini kita tuh lagi di kap kita lagi dari apa pengejaran gitulah jadi karakter sini namanya aduh lupa lagi netan sama sen jadi netan sama sen ini adik kakak beda orang tuang sih sebenarnya ya di sini ini sin-sin awal banget ini kita kaburlah dari pengejaran itu pengajaran bandit-bandit kita nyebutnya bandit aja lah ya oh ya by the way ini gua record dari live ya ya terkadang gua juga nge-live juga ya selain bikin ya kalau bisa ditonton lah ya semuanya tugas kita disini tuh cuma kabur sih sebenarnya kita gak bisa ngabisin para penjahat ini gak bisa dibilang penjahat sih ya karena kita juga penjahat disini bukan penjahat sih lah lebih tepatnya kayak kita tuh sebagai orang yang nyari eh apa namanya harta karun nah para bandit ini juga punya bos bosnya itu nanti kita lihat sendiri deh ya ada di part selanjutnya ini gua ngelakuin VO aja ya untuk saat ini ya kebetulan gua lupa ngomong bukan lupa ngomong sih saat itu emang cuma nge-record doang jadi sekarang ini gua nge-VO dulu aja lah ya ini lebih banyak ke tutorial-tutorialnya sih ya ya biasa didramatisir seakan kita akan kena baling-balingnya oh ya terkadang sorry kalau gua misalnya gak terlalu tau sekarang harus nyapain ya karena terkadang gua kagak gak langsung maksudnya gak langsung tau karena gua biasanya main gak pake headset gerah ya biasanya pake headset jadi karena suara game itu gua masukin ke headset mau gak apa gua kalau mau tau percakapan di dalam gamenya gua harus pake headset gitu kan karena gua gak ada bagian eksternal jadi misalnya gua noise cancelingnya itu terlalu ini terlalu kurang misalnya kita pake headset eh pake headset sorry pake mic yang dari headset gitu loh jadi kalau misalnya suara gamenya gua taro di speaker otomatis bakal masuk sih suara dari gamenya itu jadi agak noise lah ya ini kita masih lari dari pengejarannya Nathan hurry just hang on on your right watch it watch it oh shit Nathan Nathan ya kita ditabrak sama kapal gede tuh scene selanjutnya kita langsung ke flashback di zaman si Nathan masih kecil jadi Nathan ini dirawat di apa sih namanya gua lupa lagi nama tempatnya yang nampungan orang gitu loh hehehe panti asuhan ya panti asuhan ya ya itu adalah kruksi masalah aku gak nampil kenapa aku yang satu-satunya yang dipunyai karena kau mulai percaya dia gak akan memberikan buku ya dia lagi di menasihatin sama sisarnya sorry penyebutan ada apa sih sisarnya nih ya jadi dia bilang si sisarnya bilang kalo dia habis berantem lah terus si Nathan mencoba membela diri tapi si sisarnya bilang kayak kalo lu yang melakukan pukulan itu duluan nothing aku akan selamatkan untuk confesion apapun apa yang aku coba lu nampilkan lu nampilkan jalan yang sama seperti anakmu what a waste what a waste sisternya keliatan marah ya disini tadi sih nge-mention brothernya ya mention kakaknya mungkin nge-mention Sam itu sinyal dari si Sam ya kakaknya kakaknya ya disini kita mencoba untuk keluar dari panti ini i see you the lure of adventure itu judul dari ini ya itu judul dari ini ya chapter pertama ini dia bilang terlalu licin makanya kita manjat disini menurut gua game ini harus mengandalkan intuisi kita intuisi apa ya feel kita lah feeling kita gitu itu karena kita gak dikasih tau jalan sama sekali kita gak punya eagle eye jadi tuh kita harus sentuhin jalan kita sendiri walaupun pasti nanti bakal ketemu juga kita tuh cuma dikasih tau ujung-ujungnya kita harus kemana ntar ada sih scene nya bercakap sama dia oke ini gua hampir ketangkep ya ketahuan lah ya bukan ketangkep jadi disaat ada tanda yang gitu tuh tanda diamond gitu misalnya masih putih itu masih aman tapi kalo udah kuning dia tuh kayak udah ngeliat kita tugas kita harus ngumpet jadi biar kuningnya itu turun kalo udah ketangkep jadi tanda merah warnanya merah nah ini kita ngendap-ngendap dari sister nya nah itu bisa lihat sendiri dari kosong jadi transparan kan jadi ke fill gitu loh apa sih jadi ke isi sister nya nyebat dulu deh harusnya sih bisa gak kedengaran ya kita lari tadi itu di pojok kiri atas itu si Sam itu ntar kayaknya sister nya dipanggil ini kita tuh harus nyari yang bisa kita pijak atau bisa kita pegang ya untuk manjat-manjatnya itu kembali lagi ke intuisi kita dari jalan si Sam ini game ini game manjat simulator sih buat gue ya hehehe gara terlalu banyak manjat-manjat ya si Sam si Sam nanya kenapa sama mukanya dia ngelirin dia ngelirin sebab dia ngelirin dia bilang ayah dia ngelirin dia ngelirin dan ayah nanti nanti Nathan ayah dia ngelirin dia ngelirin dia ngelirin dia ngelirin dia ngelirin ini 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 bila kini tempat itu kelihatan dimana semua tempat tempat saya mengingat itu di kota Saya ingat itu. Bagaimana Bapak Delphi berada di sini? Dia satu orang yang baik di sana. Kamu harus datang dan beritahu. Tidak, saya tidak butuh kekuatan. Di sini. Kalau kita tidak naik tadi, kita harus diarahkan yang benar. Tadi kan arah atas. Analognya kita harus arah atas benar-benar. Jadi dia baru mau naik. Kalau kurang sedikit saja. Tidak ngaruh. Mekanisnya harus akurat. Tidak, saya ingat. Tidak, saya ingat. Tidak, saya ingat. Tidak, tidak penting. Kita akan mengambil jalan tinggi. Jalan tinggi tinggi. Jalan tinggi saya. Lihat. Tidak. Tidak. Dan sekarang? Kita mengambil jalan tinggi tinggi. Tidak, kamu lakukan ini sebelumnya? Tidak, dua kali. Tidak, dua kali. Tidak, your time. Ini L1nya harus ditahan sambil kita analog-in ke atas. Walaupun kelihatannya itu kita bisa loncat ya, tapi kita harus nyari spot kosong baru kita bisa lewat soalnya kan tadi ada besi tipis dikit Sini si Nathan masih ragu untuk loncat ya, karena tinggi lah ya Sini gue nyari ancang-ancang padahal si loncat langsung kemungkinan bisa karena di game ini gak bisa lari kita ya gak harus nyatuh kita cukup keren, huh? kita harus manjat dulu kalau kita langsung loncat ke kiri itu gak bakal bisa kita bisa main cepat kayak gitu ya karena udah pasti nyampe disini kita disuruh nyebrang duluan itu langsung mencet ek ya loncat lagi ya kakaknya malah hampir gak nyampe nih, ini mekanisme di game ini gue kan player yang buru-buru ya itu kan tadi posisinya ada si Sam tuh, kita bisa kayak gitu jadi bisa jatuh karena ada si Sam saat itu disitu kayak bisa tembus badannya karena gue player yang buru-buru gitu gue gak bisa jatuh itu nah, ini gue sempat gak dapet soal jatuh si Sam kan tadi ngambil dari kiri semuanya gue harus ke kanan intinya kalau jalan itu gak bisa kita cari jalan lain kamu tahu ke mana kamu jatuh, kan? eh, lebih-lebih kamu tunggu di sini dan kamu menonton gue oh crap i did it Ya, tentunya dia lakukan. Apa? Bagaimana kamu ambil ini? Benar? Ya benar. Benar. Saya akan menikmati kamu. Sekarang, pergi ke bawah. Seperti itu. Kita keluar. Baiklah. Tengoklah. Wow, kamu punya 250? 250? Mungkin untuk dua part tampilan masih ada tampilan live ini gue ya. Soalnya gue lupa nge-switch dari scene live ke scene record. Tapi hey. Saya akan memberi kamu tahu bahwa saya adalah... ...orang yang berubah. Kayaknya di part 3... ...kacau ini dengan penyakit. Kayaknya sih ya. Dixie. Di part 3 udah clean ini. Layarnya. Apa? Tidak ada tampilan. Tidak ada tampilan. Tidak ada tampilan. Tidak ada tampilan seperti ini. Tidak ada tampilan. Tidak ada tampilan atau sesuatu. Tapi, uh... ...tidak ada tinggal di tempat. Apa yang sedikit? Seperti... ...bulan. Pertama, aku akan kembali sebelum kamu tahu. Tidak ada? Kamu berbualan dengan saya. Tidak ada. Tidak ada terlalu terlalu terlalu. Apa? Tidak ada yang cukup baik untuk tinggalkan saya di tempat itu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini dengan saya, Sam? Saya melakukan ini untuk kamu. Paku yang saya membuatnya adalah untuk kami berdua. Dan kemudian beberapa tahun, ketika kamu berada. Beberapa tahun? Jadi, si Sam pengen tinggalin si Nathan. Saya tidak bisa mencari diri. Saya akan mencari diri. Eh, maaf. Si Sam. Anda tidak tahu. Ya, tapi ini hal yang terbaik untuk kamu sekarang. Baik? Dia harus mempercayai saya dengan itu. Itu tidak adil. Ya. Tidak ada tentang hidup kita tidak adil. Kita sudah berhasil. Betul? Tidak. Tidak ada, kamu tahu. Buku itu tidak hanya mengejutkan diri. Dan saya harus mempercayai yang berikutnya. Apa? Saya menemukan hidup saya. Semuanya yang ayah beli. Saya mencari diri. Tidak ada. Kalau kamu berkata ini hanya untuk membuat saya merasa lebih baik. Tidak ada. Tidak ada. Di sebelah yang lain. Apa yang boleh kita pergi kembali? Tidak ada balik. Tidak ada. Tidak ada yang menyentuhnya kalau kita sendiri dari awal. 10.000. Aku kekupercayaan jidup mereka tidak akan melihat itu. Tidak ada. Tidak ada. Dan akhirnya si Natalia diajak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Basta, hermano, ha sido lo que esperaba, eh? Kamu kena niris di... ...Latin, eh? Ha, 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 ha... You're gonna have to do better than that, Al. Acabemos con esto. Let's go. Ah, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Rompel el brazo. Ya ngangkat. Ya ngangkat. Ya ngangkat. Agarremelo! I'm back at you! Lucha como un hombre! Ha, 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 ha! Toma esto, pendejo! Ha, 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 ha! Di penjara tuh kayak gitu ya. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Lo ga sama sama seorang, lo pasti dan yang berantem. Ayo, amigo! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Mereka pasti bergerombol. Ha, 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 ha! Di saat kita sendirian di sana. Masa repenti. Terribalo! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Itu kalo kalian main game nya ya. Jadi pecat segitigenya itu kan gue hold ya. Kalo tampilan awal, set an awal, itu harus dip tap-tap gitu. Ini itu bisa dirubah kan setingan. Karena menurut gua kalo dip tap-tap gitu merusak sticknya. Jadi mendingan lo ubah mekanismenya jadi hold gitu aja. Jadi tinggal lo tekan doang segitiganya. Kekelar juga. Lebih ramah sama stick-up. Cepat. Bagaimana lama aku harus berada di sini? Huh? Di mana toilet? Kau mencari-cari. Bersenang. Aku akan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini dulu. Nanti part 2 gue lanjut lagi ya. Thank you. Thank you. selamat menikmati